untuk cikal bakal bunga kita lihat sini sudah kelihatan ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat karyana desa oke guys kita sudah berada di kebun gambas yang dikelola oleh kelompok tani di desa saya ini kita lihat guys setelah hampir 3 hari kita tidak membuat video disini kita lihat pertumbuhan gambasnya sudah lebih dari setengah meter malahan sudah ada yang hampir 1 meter tingginya kebetulan hampir 4 atau 5 hari ini hujan terus guys kita lihat tumbuhan gambasnya sangat pesat sekali untuk cikal bakal bunga kita lihat sini sudah kelihatan sampai jumpa di sini guys sampai jumpa di sini guys ya guys di sini sudah satu kali kita sempek pesticida guys karena kemarin sempat diserang semut guys untuk ujung-ujung pucuk gambas kita guys kemarin juga ada yang mati ada mungkin sekitar 3-5 batang itu karena terkena jamur guys jadi sudah kita sempat juga dengan fungisida dan kita tabur pupuk dolomit kemarin guys di seputaran seputaran ini guys bedengan batang yang putih-putih itu pupuk dolomit disini musim penghujan untuk menetralkan keasaman air hujan untuk lingkaran ini kita kasih pupuk dolomit guys kita lihat guys yang tanaman gambas kita yang terserang penyakit hai 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 jadi yang terakhir ini langsung kita tanaman gambas kita ini sudah 16 hari guys setelah pindah tanam sudah muncul calon bunga dan ini sulur nih guys sulur ini sama sulur ini nanti jika sudah muncul akan kita pangkas mungkin lima hari kedepan sudah mulai ada pemangkasan pemangkasan pucuk baru guys pucuk-pucuk yang dari bawah ini kita pangkas biasanya untuk gambas satu bulan itu sudah muncul calon buah guys berarti ini 15 hari ke depan kita sudah mulai melihat calon-calon buah gambas guys oke guys mungkin sekian untuk video kali ini jangan lupa untuk dukung channel ini untuk di subscribe channel ini agak channel ini lebih cepat berkembang guys sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati